Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Iman nah kali ini gue akan sharing menjawab kali ya menjawab pertanyaan dari salah satu temen kita melalui facebook gue dia bertanya kemarin tuh kan dia mau mengganti drumhead terus dia bingung gitu loh kalau mau ganti drumhead beli drumheadnya ukuran berapa aja terus gue bilang coba aja diukur ukurannya berapa gitu loh nah dan dia kemudian bingung cara ngukurnya gimana emang taunya gimana nah sekarang gue akan menjelaskan jadi modalnya untuk tau ukurannya berapa dari drumhead kita adalah ini meteran meteran jahit nih pasti ada di tiap rumah tuh udah pasti ada meteran jahit gitu lah kayaknya bohong nih kalau gak ada kalau gak ada tinggal beli aja gitu mau meteran ya mau meteran yang ini atau ini sih udah pasti sering ada sih kalau kayak gini kalau gak ya ke toko material beli meteran aja bisa meteran yang begitu tuh nah kemudian gunakanlah satuan inci nya ya kan dari sini ke sini nah ini ini ukurannya berapa sih kita lihat dari sini oh ternyata 14 berarti 14 inci gitu kan dari sini ke sini nyilang gitu kan 14 inci dari titik 1 ini sebutnya tension rod ke tension rod yang lain tapi membagi 2 sama persisnya ya kan oh ini 14 inci berarti teman-teman belilah drumhead yang berukuran 14 inci terus ini flower tom gue nih terusur berapa ya 14 inci juga ternyata 14 inci nah ini hi-hat hi-hat berapa nih hi-hat ini bisa juga nih oh ini 12 nih 12 inci walaupun memang ada tulisannya di sini 12 tapi ini gue buktikan ini 12 inci jadi seperti itu sih sebenernya jadi kalau mau ganti drumhead gantilah kalau apalagi kalau drumhead yang kadang-kadang sudah kayak gimana sih kayak lecet deh luka-luka gitu kayak gimana ada bekas-bekas pukulan gitu loh disitu terus kadang-kadang soundnya jadi sembar gitu dan biasanya kalau udah kayak gitu udah gak bisa ditolong lagi bisa ditolong kadang dengan cara dilakbanin tapi kalau dilakbanin terlalu banyak juga soalnya jadi aneh gitu kan itu pengalaman gue dari studio karena studio kan biasanya ngakalin tuh gitu kan supaya supaya si drumheadnya bisa dipakai selama mungkin gitu kan nah itu gue dapet tips-tips itu dari dulu punya studio selama 9 tahun jadi lakban sana lakban sini gitu kan supaya bisa awet tapi memang soundnya udah-udah parah gitu loh jadi jangan-jangan harap bisa dapetin sound yang asik gitu loh hanya untuk sekedar awet doang tapi soundnya gak ini jadi kalau misalnya memang sudah mencari sound ganti deh gametnya mendingan ganti buang udah kayak gitu sudah tidak tertolong lagi pengalaman gue sih seperti itu ya nah jadi cara mengukurnya seperti itu siapkan meteran meteran jahit gunakan yang incinya nah udah selesai tau nih 14 inci yaudah berarti besok ke toko musik beli drumhead udah tau 14 inci tomnya berapa 12 kek 13 kek tomnya berapa kan dihitung bass drumnya berapa nah yaudah dengan kayak gini jadi kalau beli drumheadnya gak akan salah juga ke toko musik nah kalau begitu sekian video dari gue mengenai cara mengukur drumhead kita semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan temen kita yang menjawab bertanya lewat facebook selamat menikmati